selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya menarik juga ternyata ini demokrat evaluasi dukungan ke Anies jika ya ini kok bisa begitu jika tak dilekrasi cowok presjuni ya kita tahu bahwa ya ini kan spekulasi begitu kan tidak-tidak seharusnya kita makan secara mentah-mentah begitu ya bahkan dalam evaluasi ini ternyata tanggal 16 Juni atau tanggal 16 Juli begitu ya kalau nggak salah itu sudah ada deklarasi begitu kalau ada yang memungkinkan ya demokrat akan evaluasi ya dukungan ke Anies jika tak deklarasi cowok presjuni maka jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu kan karena apa karena orang yang kemudian terburu-buru itu mudah terbaca di situ begitu dan bahkan bisa blunder begitu itu sangat disayangkan sekali maka kemudian para kader-kader siapapun ya yang yang terkabung dalam koalisi perubahan ya kita harus tunggu saja sejenak begitu kan ya berwarangan dengan lawan-lawan mereka begitu siapa cowok presnya begitu ya biar menjadi kekejutan yang luar biasa begitu kalau ini diungkapkan kembali di deklarasikan kembali begitu kan terburu-buru maka strategi politik ini harus apa namanya diperkuat bisa saja dicegal sana sini begitu ya ya Anies Paswedan saja sebagai capres saja belum ada cowok presnya dicegal seperti ini apalagi ada cowok presnya kan begitu logika kita begitu dalam strategi politik itu nanti kalau semisal barengan ya diungkapkan ya H-1 ini menjadi kocar kacir strateginya begitu kan ya sibuk sana sibuk sini tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra disitu begitu ya ya tetapi kita lihat bagaimana begitu kan ini tetapi apakah selama ini ya ini ketika keroco-keroco kader ngamuk-ngamuk ke gue ya elitnya demokrat berubah posisi sesuai prediksi ini dari Dennis Regar ya saya kutip disitu begitu tetapi ketika melihat bahwa sosok partai demokrat sudah memberikan statement ya seperti Hendra Harzaki Mahendra mengatakan bahwa sangat solid sekali begitu tidak ada yang kemudian ya demokrat itu ya evaluasi dengan dukungan kepada Anies Paswedan jika tidak deklarasi tidak ada disitu begitu kan menurut saya pribadi mungkin di satu sisi orang-orang berspekulasi disitu ya oke lah kita harga itu begitu kan tetapi kita lihat bahwa di tatanan kita begitu kan ketika di apa namanya di koalisi perubahan sudah fik disitu saya rasa tidak ada yang mengatakan bahwa bahwa akan evaluasi sana sini karena ini demi satu persatu kebijakan ya yang kemudian musawarah bersama-sama disitu begitu ya mengambil mufakat bagaimana ketua-ketua partai disitu begitu lalu kemudian ya orang yang berbicara tentang evaluasi harus sana sini ini saya rasa harus ada perhitungan secara politis begitu kan secara strategi politik disitu begitu agar apa? agar di satu sesi menemukan titik temu yang satu framebim disitu begitu kalau ini dilakukan wah ini bisa saja begitu akan menjadi bulundar tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya ya saya bacakan beritanya terlebih dahulu demokrat evaluasi dukungan ke Anies jika tak deklarasi cawapres Juni ya benarkah seperti itu? tapi ini dari CNN Indonesia begitu ya beritanya begitu Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan ke Anies Baswe dan jika tak kunjung mengumumkan bakal calon cawapres pada Juni wow dari siapa begitu kan? tetapi kita lihat bahwa ya pada akhirnya begini orang itu terburu-buru itu akan semakin gimana begitu ya padahal kita tahu bahwa di koalisi perubahan sendiri kalau terburu-buru akan terbaca dalam strategi politik begitu bahkan kalau Juni belum deklarasi berpasangan kemungkinan demokrat akan mengevaluasi ya ucap kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief saat dihubungi hari Senin ya wajar ya Andi Arief mungkin tidak tergabung dalam diskusi itu tetapi kalau kita mengamati seperti Harzaki Mahindra akan dia menjadi kejutan luar biasa ketika nanti melihat sosok cawapres Anies Baswe dan begitu jangan terburu-buru terlebih dahulu kita harus sabar jadi artinya apa? artinya selama ini kalau memang akan di devaluasi sana-sini ya wajar dalam politik kita sangat dinamis tetapi yang namanya calon presiden dan wakil presiden disitu harus hati-hati mengumumkannya salah dikit aja akan menjadi blunder strategi politiknya akan ditentukan disitu maka kita harus sabar terlebih dahulu dia mengaku ada tren penurunan elektabilitas Anies di jumlah survei terlanyar tren penurunan tersebut terungkap lewat hasil survei yang didiris indikator kita lihat saja kalau kita berbicara tentang survei sejak 3 tahun yang lalu Anies Baswe dan tidak pernah menang dalam lembaga survei tergantung siapa mereka tergantung siapa sponsornya dan tergantung siapa yang bayar masalah metode itu bisa direkayasa metode berbagai apapun bisa direkayasa disitu dalam simulasi 3 nama menurut survei itu suara Prabowo Subianto mencatat angka tertinggi 38% disusul 34,42% dan Anies 18,9% dan 8,8% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab dalam artian bahwa kita tahu bahwa dalam lembaga survei Anies Baswe dan mengaku memang kalah tetapi itu lembaga survei kita tahu bagaimana tren dari tren Google-nya terus kemudian polling-nya Anies Baswe dan menjadi utama bahkan tidak terkejar hampir 35% dalam polling bayangkan kalau kita bandingkan dengan lembaga survei lalu kemudian bandingkan dengan Google Trend disitu Anies Baswe dan tetap posisi disitu bahkan ya Andi meyakini penurunan elektabilitas Anies karena tak kunjung mendeklarisikan Cawapres ya tadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera deklarasi agar tidak semakin dalam ya jaraknya makin jauh jaraknya kata dia ya kalau percaya lembaga survei pada sana sini begitu kita lihat saja begitu jangan termakan dengan adanya lembaga survei opini-opini yang dibuat oleh mereka begitu kan ya ya kalau masih percaya terhadap itu hitung-hitungannya masih sponsornya siapa begitu yang bayar siapa wah ini kan harus punya narasi yang bagaimana yang kemudian itu menjadi sebagai lawan kita ya itu adalah gagasan kita begitu ya jadi kalau memang Andi Arief mengatakan harus cepatnya harus cepatnya kita tahu dalam strategi itu walaupun secepatnya dideklarasikan begitu kan mau kemana begitu toh pada hakikatnya kita masih menunggu ya pendaftaran ke KPU dan sebagainya strategi orang akan melihat disitu begitu ya kalau jarak sudah cukup menganggap itu pasangan juga akan berat ya imbuh dia Andi yakin deklarasi cowapres akan semakin memperkuat keinginan masyarakat terhadap perubahan sehingga hal itu diprediksi bisa mendorong kenaikan elektabilitas partai maupun mereka yang mau perubahan yakni ya yakin dan mulai bergerak dan menaikan kembali elektabilitas Anis Baswedan bahkan sejauh ini Anis ya belum mau membeberkan kapan bakal mendeklarasikan cowapres yang akan mendampinginya di Pilpres di 2024 dia pun enggan memberitahu ciri-ciri cowapres yang ia pilih begitu ya bahkan dia mengatakan ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan bahwa Anis sebenarnya sudah memberitahu cowapres yang dipilih kepada ketua majelis tinggi Partai Demokrat Susilo Bangbang Yodoyono di Pacitan, Jawa Timur selanjutnya Anis akan menyampaikan kabar berupa ya kepada petinggi Nasdem dan PKS Willy mengatakan cowapres akan digeriasi secara resmi paling lambat 16 Juli mendatang ya ya ini kan digeriasi 16 Juli kita sabar terlebih dahulu karena apa? karena di satu sisi kalau kita melihat bahwa ya poin yang kemudian menjadi cikal bakal cowapresnya mendampingkan Anis Pak Sedan kan bagaimana mendokar elektabilitas di situ begitu kan tidak hanya kita ya sana sini begitu kan bermanoover sana sini begitu kan cowapresnya siapa dan sebagainya begitu ya tetapi yang paling dekat itu adalah Ahai kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hoda Report Kesarian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hoda Report Kesar Rakyat ini